Kalau gue ngomong tentang sistem pendidikan, mungkin udah jadi rahasia umum dan pemikiran banyak orang bahwa ya memang sistem pendidikan ini banyak cacatnya. Gak usah jauh-jauh, banyak banget tokoh-tokoh di Indonesia mulai dari Deddy Corbuzier, Nadima Karim, sampai tokoh internasional kayak Elon Musk atau Sir Ken Robinson, mereka semua mengkritik efektivitas dari sistem pendidikan. Tapi sebenernya, emang apa sih yang jadi masalah dari sistem pendidikan saat ini? Well, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang perspektif 1% terhadap sistem pendidikan yang kita tempuh saat ini. Dan gue juga bakalan ngasih perspektif tentang apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah, jadi apa aja sih sebenernya masalah dari sistem pendidikan? Well, salah satu science communicator yang terkenal, Neil deGrasse Tyson, bilang bahwa sekolah itu sebenernya mereward nilai atau IPK. Tapi sayangnya, kehidupan itu gak nge-reward IPK atau nilai. Jadi, bisa dibilang bahwa sekolah itu gak efektif pengaruhnya buat kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah pertama. Sebenernya, tujuan dari pendidikan itu apa sih? Ini bisa aja jadi perdebatan. Mungkin masing-masing dari lo punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau gue, gue akan bilang bahwa tujuan pendidikan itu tentu untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia, kita, supaya kita bisa punya skill yang membantu kita dalam menjalani hidup. Skill untuk pekerjaan, skill untuk relationship, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah berperan seperti itu? Udah berperan untuk mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena gini, hal yang dihargai di sekolah itu kan nilai tinggi gitu. Lo kalau punya nilai tinggi, ya lo dihargai. Sayangnya nilai tinggi di sekolah itu nggak menjamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Well, emang sih ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkorelasi sama kesuksesan. Tapi ya, kalau kita lihat di kehidupan nyata, ternyata sebenarnya banyak juga orang yang nilainya rendah, tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses. Bahkan sukses banget. Albert Einstein, Steven Spielberg, dan lain sebagainya. Ini masalah pertama. Sekolah itu nge-reward IPK dan nilai. Tapi kehidupan, ya jelas kehidupan nggak nge-reward IPK atau nilai. Ini yang pertama. Masalah kedua. Kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita memang belajar banyak di sekolah. Kita belajar belasan pelajaran. Ada fisika, geografi, matematika, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kontennya. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa. Kita tahu apa yang diajarkan. Tapi, apakah kita tahu kenapa itu diajarin di sekolah? Apakah semua guru bisa menjelaskan kenapa pelajaran-pelajaran tersebut yang diajarkan di sekolah? Well, gue yakin banget bahwa banyak dari kita yang nggak tahu. Kenapa sih kita perlu belajar geografi? Kenapa sih kita perlu belajar matematika? Dan ini mungkin udah jadi rahasia umum gitu. Bahwa kita semua sama-sama berpikir bahwa ya pelajaran ini tuh nantinya nggak bakalan kepake gitu di kehidupan. Nggak bakal kepake di kerjaan. Dan gue bisa jadi setuju sama hal itu gitu. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu sebenarnya ngebunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Ya karena murid disuruh untuk nurut terus-menerus. Untuk melakukan hal yang sama. Untuk diajari persis hal yang sama dengan semua orang. Dan untuk punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar. Kapan mereka harus berhenti belajar. Kapan harus dapet nilai. Semuanya sama. Nah menurut Sir Ken Robinson, tipe pembelajaran kayak gini itu bikin kreativitas kita mati. Tipe belajar kayak gini, kalau menurut Sir Ken Robinson, sebetulnya itu nggak beda banget sama yang dilakukan oleh buruh pabrik di masa awal industrialisasi. Orang dikumpulin kan di satu tempat, disuruh ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Nah dampaknya akhirnya passion orang-orang tersebut menghilang, kreativitas orang-orang juga mati perlahan. Karena apa? Karena mereka nggak dikasih ruang untuk ngelakuin hal yang pengen mereka lakuin. Nggak dikasih ruang juga untuk berinovasi, untuk mengeksplore jawaban-jawaban lain, dan ini jadi masalah yang ketiga kan. Masalah yang keempat, hal yang diajarin di sekolah itu nggak relevan dengan hal yang kita butuhkan. Kalau dalam kehidupan, apa sih hal yang kita butuhin? Well, banyak. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada gimana caranya berinteraksi sosial, gimana caranya biar kita bisa ngatur duit, uang gitu kan, gimana caranya biar kita bisa kerjasama sama orang lain, leadership, pengetahuan tentang diri, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah sekolah udah ngasih semua itu? Apakah pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu relevan dengan hal yang kita butuhin di kehidupan? Gue bisa bilang belum. Di pekerjaan gue yang sekarang di 1%, gue mungkin cuma menggunakan 10-15% ilmu yang gue pelajari di sekolah. Gue beruntung pekerjaan gue sekarang sesuai dengan jurusan gue, yaitu jurusan psikologi. Dan emang ilmu di kampus gitu ya, di jurusan gue itu banyak kepake. Tapi kalau dari sekolah, SD, SMP, SMA, gue bisa bilang bahwa banyak dari hal yang gue pelajari itu nggak kepake sama sekali gitu. Dan ini kita belum ngomongin jurusan lain, yang mungkin pelajaran yang dipelajari di kampus itu nggak relevan dengan pekerjaan atau hal yang penting dalam kehidupan. Dan nggak berhenti di sana juga. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah pendidikan, kita juga ngomongin masalah-masalah teknis. Kalau di Indonesia contohnya apa? Paling mudah ya korupsi gitu. Dana pendidikan itu paling besar di APBN. Tapi, dananya juga sangat besar, yang nggak pernah nyampe ke murid atau ke sekolah. Contohnya kontroversi dana bos. banyak yang bilang bahwa lahan pendidikan adalah salah satu lahan basah untuk korupsi. Dan gue, gue sebenarnya nggak tahu dengan pasti ini bener atau nggak. Tapi yang jelas, pihak-pihak yang sempat berinteraksi dan ngobrol dengan gue, seperti guru, murid, kepala sekolah, itu semuanya bilang bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah, meskipun banyak banget ya, kian persen gitu dari APBN, itu nggak semuanya nyampe ke sekolah gitu. Nggak semuanya nyampe ke orang yang butuh. Bahkan mungkin hanya 30% dari 100% dana yang nyampe ke sekolah. Ini jadi masalah besar, karena kalaupun misalnya sistem pendidikannya udah bagus gitu, tapi kalau teknisnya kurang baik, ya percuma juga kan gitu. Nah masalahnya, ini udah kualitas sekolahnya kurang, kualitas sistem pendidikannya kurang, masalah teknisnya juga banyak, akhirnya performa teknisnya juga kurang. Nah tadi kan udah banyak nih masalah yang gue jabarin gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita usahain supaya sistem pendidikan ini jadi lebih oke? Yang pertama, menurut gue ya, yang perlu kita lakuin adalah kita harus tetap optimis. Kita sama-sama tahu bahwa sistem pendidikan itu banyak masalahnya. Ada masalah sistem, ada masalah teknis. Ini juga belum ngomongin masalah yang lain, kayak kurangnya motivasi dari murid, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting buat kita adalah kita harus tetap percaya bahwa kita bisa kok memperbaiki semua ini sedikit demi sedikit. At least 1% setiap harinya. Semuanya diawali dari mindset dulu. Kalau kita nggak yakin bahwa kita bisa, ya kita nggak akan bisa gitu. Di tahun 1969, umat manusia sempat melakukan hal yang sempat dikira nggak mungkin buat dilakuin, yaitu untuk mendarat di bulan untuk pertama kalinya. Di tahun 2020, kita juga sempat ngelakuin hal yang sama. Sekarang udah ada banyak banget perusahaan dan lembaga yang punya misi untuk membuat umat manusia jadi umat yang multi-planetari. Maksudnya gimana? Dengan kata lain, multi-planetari adalah kita bisa hidup di lebih dari satu planet. Dan planet keduanya disinyalir adalah planet Mars. Hal-hal ini mungkin kalau dipikirin oleh orang gitu ya, di awal tahun 1900-an, mungkin adalah hal yang mustahil banget gitu. Untuk tinggal di Mars, untuk pergi ke bulan. Tapi tentu ada orang-orang yang tetap mengusahakannya. Ada orang-orang yang tetap optimis. Dan akhirnya, kita bisa melakukan hal yang awalnya nggak mungkin. Ini juga berlaku untuk sistem pendidikan. Yang paling penting, harus tetap banyak orang yang optimis. Dan tetap mengusahakan perkembangan sistem pendidikan. Dengan kita optimis, hal-hal yang awalnya kita anggap nggak mungkin, hal-hal yang kayak jauh banget dari otak kita, ini pasti bisa terjadi nanti. Jadi itu yang pertama, lo harus optimis. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mempelajari hal-hal penting dalam hidup yang nggak lo pelajari di sekolah. Cari tempat belajar lain, cari cara belajar yang baru, yang penting lo mempelajari hal-hal yang penting, yang mungkin udah lo lewatin. Selepas dari sekolah, jangan takut untuk nyoba cara-cara baru. Jangan kemakan sama stigma negatif dari pelajaran yang mempelajari tentang, misal kehidupan gitu. Kalau lo belum pernah nyoba konsultasi sama profesional, misal dengan ikut mentoring atau counseling gitu, di 1%, yaudah ikut aja. Kalau emang lo ngerasa terganggu dan merasa punya masalah, ya nggak apa-apa, belajar aja gitu, coba aja. Tonton hal-hal yang bermanfaat di YouTube, ikut kursus, ikut kelas online, ikut konsultasi. Kalau belum pernah nyoba kelas online, yang ngajarin tentang kehidupan, kayak misalnya kalau di 1%, ada kelas tentang introvert, kesepian, kepercayaan diri, yaudah gitu, ikut aja. Karena gini, hal-hal ini, meskipun mungkin sekarang, ya banyak orang yang menganggap, wah ngapain gue belajar relationship, ngapain belajar kepribadian, ngapain belajar tentang mengenal diri, mendingan kerja, dan sebagainya gitu. Well, ini adalah hal yang beneran praktis, dan langsung manfaatnya kehidupan kita. Dan hal-hal ini tuh nggak kita pelajari banyak di sekolah. Dan ini banyak masalahnya kan? Yang artinya, selama belasan tahun, bisa jadi kita udah ketinggalan banyak. Mungkin banyak dari lo yang nggak pede, yang nggak terlatih skill leadership-nya, yang mungkin bermasalah dengan kecemasan gitu. Nah, dengan sistem pendidikan kayak gini, kita nggak bisa jadi pemeran pasif terus gitu. Kita harus aktif. Harus kita yang nyari pendidikannya. Harus kita yang bikin demand-nya. Karena kalau demand-nya udah banyak, kalau orang-orang udah sadar nih, mereka butuh gitu. Hal-hal yang penting dalam kehidupan, butuh untuk belajar. Mau nggak mau, nanti perusahaan, pemerintah juga akan ikut serta berpartisipasi. Nah, sebagai konsumen makanya, kita harus menciptakan demand ini. Kita harus punya kemauan untuk belajar hal baru. Dan punya keberanian buat ngambil langkah yang mungkin cukup berbeda dengan orang pada umumnya. Jadi ketika orang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan akademis, yang mungkin ya sebenarnya nggak penting-penting amat, kita harusnya sibuk dengan banyak hal penting buat hidup kita. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk nyoba hal-hal baru. Please, pelajari hal-hal baru, temukan platform lain selain di sekolah. Karena lo bisa belajar dari manapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa jadi contoh buat teman-teman lo, atau untuk anak-anak lo. Jadi contohnya gimana maksudnya? Ya jadi contoh gitu, dengan lo punya self-knowledge yang baik, dengan lo punya relationship yang oke, dengan lo punya tujuan hidup yang baik, dengan lo jadi open-minded, intinya bikin diri lo jadi seoke itu. Jadinya nanti orang lain penasaran. Kok lo bisa sih sukses kayak gini? Kok lo bisa sih oke banget orangnya? Nah, disinilah lo bisa bilang bahwa, ya gue belajar secara aktif. Bukan cuma hal yang ada di sekolah, tapi juga hal-hal penting dalam kehidupan. Nah, inilah pentingnya motivasi kita untuk belajar gitu. Jadi, jangan capek untuk belajar, selalu cobalah hal-hal baru. Ini berhubungan ya, sama tadi tips kedua yang gue bilangin. Nah, yang keempat, lo bisa prioritasin waktu lo untuk hal yang emang penting buat lo. Jadi gini, ini mungkin opini yang berbeda dengan kebanyakan orang, dan mungkin ini opini yang cukup aneh gitu. Tapi menurut gue, sekolah itu sebenarnya ya, sekolah formal, itu sebenarnya gak sepenting itu. Kecuali untuk lo ngelamat kerja, as in lo cukup punya ijazah atau IPK minimal, minimal tiga gitu. Atau, sekolah itu cuma penting untuk beberapa profesi doang. Contohnya, kedokteran, psikolog klinis, dan lain sebagainya yang butuh latihan dan butuh sekolah formal. Tapi, menurut gue, untuk hal-hal lain selain itu, sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari luar sekolah formal. Jadi, kalau emang lo udah tau tujuan lo, lo udah tau mau ngapain di dunia ini, lo udah tau diri lo itu value-nya kayak gimana, lo udah tau lo punya tujuan apa, yaudah gitu. Lo gak usah mentingin sekolah banget. Kecuali tadi, lo mau bekerja di keprofesian yang butuh sertifikasi, kayak dokter atau psikolog. Kalau misalnya selain itu, yaudah gitu. Lo gak usah terlalu mentingin nilai. Gak usah lah terlalu mendewakan nilai. Kalau misalnya setelah lo punya nilai tinggi, ya pengetahuan lo tetap itu-itu aja gitu. Yang penting, IPK-nya gak di wah tiga. Yang penting, lo tetap naik kelas, selama minimal itu lo penuhi, lo gak bakalan susah cari kerja, yaudah gitu. Gak usah dipentingin banget. Kenapa kayak gitu? Karena kita udah sama-sama tau kan, bahwa pendidikan itu gak se-efektif itu. Orang yang punya IPK tinggi kan, belum tentu juga untuk sukses gitu. Jadi yaudah, gak usah ngejar nilai banget, kalau emang lo gak perlu nilai. Lebih baik, lo kejar hal yang emang penting buat lo. Contohlah Bill Gates gitu. Dia kalau mau ngejar nilai, ya dia bisa sebenarnya. Cuman, ada hal yang lebih penting, yaitu ngurus perusahaannya, Microsoft. Akhirnya dia drop out. Tapi tentu, gak mentingin nilai, bukan berarti lo gak melakukan usaha sama sekali untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ingat, walaupun Bill Gates itu memilih untuk DO, dia itu pinter. IPK dia sebelumnya itu tinggi. Dan ingat, dia DO dari Harvard. Jadi dia pasti udah melalui tes-tes sebelumnya, yang, ya pasti nilainya tinggi lah gitu. Jadi ya, dia DO-nya karena pinter gitu. Karena dia tau tujuannya apa. Nah, lo juga baiknya kayak gitu. Jadi jangan DO karena lo gak bisa menjalani sekolah gitu. Tapi DO lah karena lo punya tujuan. DO lah karena lo punya prinsip. DO lah karena lo punya, ya skill lain yang mau lo kembangkan gitu. Gitu ya. ingat poin yang gue sampein disini bukan nyuruh lo untuk gak mentingin sekolah. Tapi gue menyarankan ke lo, untuk lo supaya tau, apa sih prioritas lo di hidup lo, cari tau tujuan lo gitu. Ini bisa jadi ada di sekolah, bisa jadi enggak gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang perlu lo sampaikan ke diri lo sendiri. Sebenernya, lo hidup tuh buat apa sih gitu? Lo sekolah tuh buat apa? Lo ke kampus tuh buat apa sih? Nah, kebanyakan orang itu belum bisa jawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang gak bisa jawab pertanyaan, kenapa? Nah, lo harus bisa jadi orang yang menjawab pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa sih lo mau sekolah gitu? Kenapa sih lo hidup gitu? Karena bener kata Elon Musk, orang tuh tau mau belajar apa di sekolah, orang tuh tau mau belajar apa di kuliah. Kontennya tau, tapi orang kebanyakan gak tau. Kenapa sih dia sekolah? Kenapa sih dia kuliah? Nah, kenapanya ini padahal yang penting. Gitu ya. Nah, itu tips yang keempat, yang terakhir, lo bisa sebarin pengetahuan lo ke orang lain. Sebaik-baiknya ilmu adalah, ilmu yang dibagi ke orang lain. Jadi, kalau misalnya lo ngerasa lo dapet insight gitu ya, lo ngerasa dapet insight dari misalnya nonton video ini, lo ngerasa dapet insight dari pelajaran yang lo dapet dari tempat kursus, misalnya dari manapun itu, ya lo bagiin lagi insight itu ke orang-orang di sekitar lo. Lo share video yang lo temuin di internet, lo share video ini, kasih manfaat juga ke orang lain. dan lo juga bisa bikin proyek gitu, lo bisa bikin tulisan, blog, atau apapun itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau lo udah ngelakuin hal-hal yang gue list barusan, tips-tips tadi, gue yakin lo bakalan jadi orang yang sukses, dan jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lo juga berkontribusi, atas perbaikan sistem pendidikan, gitu. Karena, yaudah gitu, lo nggak mengeluh, lo tetap optimis, lo melakukan segala cara, supaya pendidikan jadi membaik. Gitu ya. Mungkin sekian dari gue, akhir kata, gue Evan dari 1%, gue mau mengucapkan selamat hari pendidikan nasional, semoga video ini bisa membuat lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, sehingga dapat bertemu, walaupun melalui tatap maya seperti ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah pedagogik. Di sini, kami akan membahas tentang situasi pergaulan, dan situasi pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 ini. Dengan saya sendiri, Wineduiria, NPM 20506060, Helen Ananda, NPM 20506055, Nurulan dengan NPM 20506059, Anis Seliana dengan NPM 20506061, Sinta Puspita dengan NPM 20506062, Adis Tidipa dengan NPM 2050606063, dan Dewi Amelia dengan NPM 20506072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Apa sih situasi pergaulan itu? Jadi, apabila terdapat dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan sesamanya, akan membentuk sebuah situasi. Nah, situasi inilah yang disebut dengan situasi pergaulan. Jika yang berhubungan tersebut antara orang dewasa dan anak-anak yang belum dewasa, maka akan terjadi dua situasi. Dua situasi tersebut yaitu, Pertama, apabila terjadi pergaulan biasa antara orang dewasa dan anak yang belum dewasa, maka akan terjadi situasi pergaulan. Kedua, situasi lain yang timbul antara orang dewasa dan anak yang belum dewasa, bisa terjadi situasi pendidikan. Bagi orang awam, kedua situasi tersebut, merupakan situasi yang sama dan menyebutkannya pun dengan sebutan yang sama, yaitu bergaul atau sebaliknya, mereka menyebutkannya dengan sebutan mendidik. Saya, Helen Ananda, dengan MPM 2050-60055 akan menjelaskan situasi pergaulan. Jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak kecil didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, untuk keuntungan orang dewasa, tidak disadarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu tujuan umum, tujuan tangkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermediar. Maka, situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan. Mengapa situasi pergaulan bisa terjadi? Situasi pergaulan bisa terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antar dua orang atau lebih yang berada dalam satu tempat yang sama. Jadi, percayaan merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya, situasi pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan. Anak dan orang dewasa akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling mempercayai. Jadi, dalam situasi pergaulan tidak ada pengertian bahwa anak dibiarkan untuk berbuat sesuka maunya. Anak harus dilindungi dari semua bahaya, baik di luar maupun dari dalam, baik yang akan merusak fisiknya maupun jiwanya. Orang dewasa menjaga memperhatikan atau melindungi anak jasmani dan rohaninya agar tidak terganggu. Perlindungan yang diberikan orang dewasa juga berarti bahwa anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Situasi pendidikan Situasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara anak dengan orang dewasa. Antara orang tua, ayah atau ibu, dengan anaknya, guru, dengan muridnya, secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia dewasa. Situasi pendidikan merupakan situasi yang istimewa, dikatakan istimewa karena situasi pendidikan merupakan perubahan dari situasi pergaulan ke situasi pendidikan. Orang dewasa berubah menjadi pendidik, anak menjadi anak didik. Kemudian, syarat teknisnya dari kepercayaan menjadi kewibawaan. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintapus Gita Dewi dengan NPM 205060062. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam situasi pendidikan dan alat pendidikan. Dalam situasi pendidikan, terdapat beberapa komponen-komponen seperti pendidik, contohnya guru, dosen, orang tua, dan lain sebagainya. Lalu ada anak didik seperti siswa-siswi, sekolah dasar, atau sebutan lainnya murid seperti kita, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan ada tindakan pendidikan atau alat pendidikan serta kewibawaan. Pengertian kewibawaan sendiri merupakan unsur terpenting yang bisa digolongkan sebagai syarat teknis dalam situasi pendidikan seperti halnya kepercayaan yang merupakan syarat teknis dalam situasi pergaulan. Apabila kewibawaan tidak ada, maka tidak akan tercipta situasi pendidikan yang ada hanyalah situasi pergaulannya saja. Selanjutnya, alat pendidikan. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang istimewa, yaitu pergaulan antara pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan tersebut, dilakukan tindakan tindakan tertentu dengan sengaja dan sadar serta memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tindakan tertentu itulah yang disebut dengan alat pendidikan. Jadi, dapat dijelaskan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Amalia Rahman dengan NPM 205060072. Di sini, saya akan membacakan tentang alat pendidikan dan faktor pendidikan. Benih alat pendidikan sudah ada dalam situasi pergaulan yang dinamakan faktor pendidikan. Jadi, faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan untuk menidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Langan Fas 1980 mengelompokkan lima jenis alat pendidikan yaitu 1. Perlindungan Orang dewasa dalam kurung orang tua atau burung memperhatikan anak melindungi anak baik jasmani atau puluhani dengan membatasi perbuatan, kelakuan, dan ucapan dan anak agar jangan sampai menurunkan dirinya sendiri. 2. Kesepahaman Timbul karena orang dewasa baik disadari maupun tidak disadari akan menjadi contoh teladan bagi anak didik dan anak akan mencoba meniru perbuatan pendidik. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan Dalam hal ini anak didik berbuat atau bertindak sesuai dengan kata hati dan kehendaknya tetapi harus bertanggung jawab. 4. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang melangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan. dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua pihak pendidikan karena kepentingan sendiri. Memberi kebebasan kepada anak didik agar anak didik bisa bertanggung jawab harus berdiri sendiri dan bebas untuk memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kata hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anieseliana NPM 205060061 Kriteria menggunakan alat pendidikan 1. Tujuan pendidikan yang akan dicapai Jika tujuan yang ingin dicapai adalah anak berkembang menjadi manusia dewasa susila manusia yang tahu sepan santun Jadi dalam hal ini guru sekaligus menggunakan tiga alat pendidikan berupa nasihat teguran dan memberi teladan Yang kedua orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan Hasil suatu alat pendidikan bergantung pula pada siapa yang bertindak menjadi pendidiknya siapa yang menggunakan alat pendidikan tersebut Yang ketiga anak mana yang dikenai alat pendidikan Dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan anak didik seperti jenis kelamin anak watak dan pembawaannya dan sebagainya Yang keempat bagaimana alat pendidikan itu bekerja memuaskan atau tidak Memuaskan atau tidaknya penggunaan suatu alat pendidikan banyak tergantung oleh kualitas pendidik itu sendiri Jadi mendidik pada hakikatnya adalah menjadikan alat pendidikan itu sendiri Saya Adis Tidiva dengan MPM 20506063 Disini saya akan membacakan jenis-jenis alat pendidikan Satu Pembiasaan Anak-anak kecil belum menginisiafi apa yang dikatakannya baik ataupun apa yang dikatakan yang buruk dalam arti asusila Oleh karena itu pembiasaan merupakan salah satunya Dua Pengawasan Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekandaknya anak tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari Tiga Perintah 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 bukan hanya apa yang dikeluarkan dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain Melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak Empat Larangan Larangan biasanya kita keluarkan jika melakukan sesuatu yang tidak baik dan dapat membahayakan dirinya Lima Hukuman Hukuman akan berhasil apabila dalam diri anak timbul rasa penyesalan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Demikian dari kelompok kami mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya materi yang kami sampaikan Jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan Terima kasih 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 Terima kasih